Presiden Jokowi Dodo melantik Laksamana Madia atau Laksdia A. An. Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut. Ia menggantikan Laksamana Madia TNI Purnawirawan Ahmad Toifu Korohman. Presiden Jokowi Dodo berharap Bakamla dapat menjadi institusi sentral dalam menjaga keamanan di perairan Indonesia. Dengan demikian, Bakamla bisa menjadi embryo Coast Guard Indonesia. Selain itu, Jokowi juga berharap tumpang tinggi institusi dan regulasi penanganan keamanan laut Indonesia yang saat ini terjadi dapat diselesaikan dan tidak ada lagi keributan. Untuk memujudkan itu, maka pemerintah saat ini sedang melakukan penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law Keamanan Laut. A. An. Kurnia merupakan perwira tinggi TNI, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1987 dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI. Kita harapkan ke depan Bakamla itu menjadi embryo, Coast Guard-nya Indonesia. Sehingga nanti lembaga yang lain itu memang kembali ke institusinya masing-masing dan di laut itu yang diberikan kewanangan hanya Bakamla. Dari Bakamla itu kayak Indonesian Coast Guard. Tapi ini masih proses regulasinya agar semuanya bisa.